Assalamualaikum my friends Selamat pagi Yang dilang siang ini Udah sekitar jam 11 And I have this Spesies coming from The Mexico Columbia and Venezuela This is Epidendrum Stamfordiano Ini ya guys Ini adalah spesies yang berasal dari Unggara-negara yang ada Di jauh sana Dan sekarang Bisa dilihat saya punya Sebenernya ada 2 tangkai bunga yang berasal Dari Tunas Baru So this is a Similar like Hatle where the influence Coming from the new soot Or the new growth And see that I have 2 New soot here And both giving me Beautiful flowers And you can see that it has Branches there of stem Or in Florence Jadi dia sebenernya Memiliki tangkai-tangkai bunga ya Atau cabang-cabang di tangkai bunganya Jadi memang kelihatan Seperti meriah banget The more the meriah right Dan dia sama seperti katelea Dimana tangkai bunganya itu Hanya keluar dari Tunas Baru ya Bisa dilihat ini sebenernya Udah keluar dari pot You can see that it is already grow Outside of the basket there No problem Nanti berarti harus di reporting guys I have to do reporting it So this is Epidendrum Stamfordianum And the name coming from Mr. Stamford An orchid enthusiast Or orchid collector Coming from England Around 18th century Jadi nama Stamford itu berasal dari Mr. Stamford Merupakan salah satu kolektor Ataupun pecinta anggri Yang berasal dari Inggris Pada sekitar abad 18 ya And let's see the flower here Oh iya Let's check about the plant first Kita cek dulu pohonnya ya It has a Pseudo bob like this Jadi dia punya batang yang Berbentuk seperti apa Tubular ya Jadi dari pangkalnya mengecil Kemudian membesar-besar-besar Kemudian mengecil lagi ya So it has a quiet small At the bottom And then become bigger, bigger, bigger And then become smaller again Jadi seperti apa ya Masa mau saya bilang kayak lintah Itu yang kepikiran di benak saya ya Kayak lintah Kemudian Dia juga mempunyai 2-4 daun Di setiap Setiap batangnya And you can see that It only have a few lips For about Two or Four lips of each Seudo bob Dan daunnya mirip Dengan daun katelea It looks like a katelea For the lip From the shape Bentuknya juga mirip ya Okay, now let's see the flowers Sekarang kita fokus ke bunganya Oh I have to hang it Because it is not balanced So it will be falling down If I'm not hanging it ya Jadi harus saya gantung Karena kalau gak digantung Dia akan doyong terus jatuh Jadi ini saya harus hati-hati Karena gang bunganya I have to be careful here Maju dulu guys Okay, the flowers are So many here in one in Florences Like I said that It has many branches too Jadi di satu tangkai bunganya Juga ada cabang-cabang tangkai bunga lain Jadi memang dia Banyak banget ini guys And apologize for the helicopter sound I think I will try to pause it Okay, udah lewat ya Right Let's see the flower Kita lihat dulu bunganya It has a quite small flower here For only about 3 or 4 cm Bunganya berukuran kecil aja guys Perbandingan dengan jempol saya Sekitar 3 atau 4 cm aja tiap bunganya But it's very lovely fragrance Tapi dia wangi banget Very strong fragrance Like Encyclia flowers Jadi bunganya wangi-wangi Seperti bunga Encyclia ya Karena memang Epidendrum itu Memang merupakan kerabat dekat Dari Encyclia Maupun juga Catelea Because they are relatively close Between the Encyclia and also Epidendrum Kemudian bunganya lucu banget ini Very unique Labelum we have Bagian lidahnya itu aneh ya Jadi Bagian columnnya mengecil Seperti kerucut Tiba-tiba Bagian Ujung labelumnya Membesar ya Hahaha Very Very unique Of flower And it has Many spotted there On the sepal and pitil Sebentar ya Saya coba zoom Try to zoom it for you See the sepal and pitil It looks like Having spotted Like a leopard Jadi seperti macam tutul ya Seperti anggra-grama Sebenernya Tapi sayang aja dia kecil Kemudian saya bilang tadi bagian labelumnya juga lucu banget See for the labelum there See for the labelum there The column is small And then suddenly the edge of the lip is very large or big ya I have so many unopened buds Jadi masih banyak Knop lain yang belum mekar ini guys Saya cuma gak sabar aja untuk menunjukkinnya ke temen-temen Karena takut nanti Knopnya layu ya Gagal ya Kemudian kita lihat Tangkai berikutnya juga begitu Ada cabang-cabang Tapi masih kecil banget ya Still small buds there Okay So I'm so happy that I will harvest so many pollen Aku seneng banget ini Karena nanti bakal panen banyak pollen ya guys I will try Definitely will try to Do crosses Crossing it With some katelea alliances Tentu nanti akan saya kawinkan dengan katelea Ataupun kerabatnya Dan tentunya yang pasti tadi mengambilin polen-polennya ya But it will be a hard work Because you know that the small flower also carry small pollen Tapi tentunya itu nanti akan bikin saya kerja keras ya Dan gak semuanya mungkin berhasil Karena memang bunga kecil tentunya Pollennya juga kecil-kecil guys Hohohoho Semoga bisa manain polen yang banyak ya Let me hope All right Since this is old collection You can see that it is using a charcoal there We need the light mouse Jadi dia pakai media arang aja Dan ini kebetulan ada satu kulit pinus And I also here Have this fine bark as the media Jadi dia campuran media yang poros Seperti arang dan juga Paktis Eh sorry Arang dan kulit pinus ya And I put here a slow release fertilizer Ada pupuk slow release juga disini Jadi seneng ya Lihatnya bisa diperhatikan kalau Bulb yang lama atau batang yang lama itu lebih kecil ya And I really love to see that the new bulb here is bigger than the old bulbs Okay Okay Ini juga saya gak yakin ya Rupanya dia tang... Ini bukan batang Melainkan memang benar tangkai bunga So this is very unique that actually the influences here is very similar with the... With the... With the... Bulb But actually It only carry the stem Start from this one Tapi dia... Tangkai bunganya mulai dari sini ya Bukan dari bawah gitu Dan kalau lihat dari yang sebelumnya Dia juga berdaun It also has lips Haha Lucu banget ya Jadi ciri kalau dia tangkai bunga ternyata Bulbnya tipis aja atau kecil aja ya So... I think this is one of the... Signature from the epidendrum Where the influences coming from the new bulb here with the small... Or thin size ya But if it is big size It is... Doesn't have any influences Aneh banget ya Saya masih belum ngerti ini I'm still trying to... Thinking about it Very fascinating ya Alright So this is a new knowledge for us For me especially Jadi ini pengetahuan yang baru buat saya ya Baru merhatiin banget nih Kalau ternyata epidendrum kayak gitu ya Alright my friend You can see that the roots here Is already outside of the basket I really need to do something about it Nanti harus bener-bener saya pikirkan ini mau digimanain ya Tentu aja kalau saya kawin silang ya gak bisa diganggu dulu If I wanna do some crossing of course I cannot do anything about it Okay semoga temen-temen memilikinya juga I hope that you also have this collection Because this is some... Hmm... so heavenly fragrance Wangi banget guys Segar banget ya So similar like a jasmine flower Wanginya tuh seperti wangi bunga melati gitu ya Segar banget Okay I think that's it I will try to see if I have another flowering So I can show you here Nanti saya lihat dulu keliling kebun atau keliling rumah saya ini Apakah ada lagi anggar-anggar kebun lainnya Nanti saya info ke Nadia So thanks for watching Don't forget to subscribe I love you all my friend Bye 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 Terima kasih.